Jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi, Coach Justin menginspeksi lapanan Stadion Hutama Gelora Bumkarno SUGBK. Melalui Instagram pribadinya, Coach Justin menaku diundang langsung oleh Kepala Penelola SUGBK. Seperti bisa dilihat, kondisi rumput SUGBK telah siap bahkan 15 hari sebelum laga lawan Jepang. Coach Justin pun mengirim pesan kepada Tom Haye untuk tidak khawatir mengenai kondisi lapanan yang pernah membuatnya cedera saat berselebrasi. Dan ini layak dibuji. Sebaiknya dibanding sebelum-sebelumnya, ini jauh lebih banyak. Ini kan kita bandingkan apple to apple ya. Tidak bisa, tapi ya masih belum level Liga Inggris, betul. Tapi untuk mulai ini, saya sangat senang. Saya harap bisa ke depan lebih bagus lagi. Seperti diketahui, Tom Haye pernah mencetak gol di SUGBK dan melakukan selebrasi knee slide saat timnas Indonesia menan 2-0 atas Filipina. Coach Justin pernah memunggah kondisi luka Tom Haye setelah melakukan knee slide dan mempertanyakannya di Instagram. Kini sepertinya pihak penelola ingin menunjukkan bahwa kualitas rumput SUGBK telah diperbaiki. Coach Justin pun memberi tahu Tom Haye untuk berselebrasi knee slide sepuasnya andai mencetak gol ke gawang Jepang dan Arab Saudi. Saya diundam oleh ketua penelolannya untuk memecek lapangan. Anda tahu mengapa? Karena kita berharap kamu cetak gol dan lakukan selebrasi knee slide tanpa khawatir cedera. Seperti yang kamu lihat lapanannya bagus, dari awal mereka meletakkan rumput tambahnya. Memang kalau dibilang perfect mungkin belum. Gak seperti Liga Inggris lah kasarnya. Tapi ini kan butuh proses. Butuh waktu, pembelajaran, semua belajar. Dan startnya sudah bagus. Startnya sudah bagus bahwa beli rumput yang di roll. Dan buku waktu juga. Dan saya juga katakan pada saat saya di nendang, oh ini rumputnya baru digelar. Belum masuk. Maka dari saya bilang, ya kalau bisa semoga masuk. Semoga lebih nancep lah akarnya. Biar kita bisa bermain lebih bagus juga. Intiakan itu. Saya selalu bilang, kita main away lebih bagus. Kenapa? Karena rumputnya lebih bagus. Nah, dan harusnya kan kita punya stage yang di roll. This looks much, much better. Daripada ya. Saya yang mengkritik, dan saya juga akan memuji kalau itu bagus. Itu jika saya sebagai influencer, saya independen, gak ada yang bayar saya. Gak ada yang ngatur saya, dan karena saya gak bisa diatur juga orangnya. Jadi, ya, that is me. Bagus saya puji, jelek saya kritik. Dan ini layak dipuji. Ya, thank you.